Ya, fenomena gerhana bulan total atau disebut Blood Moon terjadi hari ini 8 November 2022 dan bisa diamati dari Indonesia. Kita akan bahas dengan peneliti Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Andi Pangerang Hasanuddin. Halo, selamat malam Pak Andi. Selamat malam Mbak Dea. Ya, Pak Andi boleh digambarkan kepada masyarakat, apa yang sedang terjadi saat fenomena alam gerhana bulan total atau Blood Moon ini terjadi? Baik, terima kasih Mbak Dea, mohon izin menjelaskan. Jadi gerhana bulan adalah fenomena astronomis ketika patung bumi dalam bulan berada pada sejurus-jurus hingga masuk ke dalam bayangan bumi. Nah, karena gerhana ini adalah gerhana bulan total, maka bayangan bumi yang dimasuki oleh bulan adalah bayangan inti, yaitu bayangan yang berwarna merah kecoklatan. Sehingga pada saat gerhana bulan nanti, masyarakat ini sedang berlangsung akan terlihat berwarna merah kecoklatan. Pak Andi, berapa ini durasi gerhana bulan total pada hari ini? Secara global memang untuk durasi parsial selama 3 jam 39 menit 50 detik, untuk fase totalnya 1 jam 24 menit 58 detik. Ini kan fenomena alam yang ditunggu membuat masyarakat ini tertarik begitu. Bagaimana dengan periodenya? Apakah ini pada setiap tahun atau setiap waktu-waktu tertentu muncul atau bagaimana? Secara global, gerhana bulan itu terjadi salah satu hingga tiga kali dalam setahun. Akan tetapi untuk gerhana yang dapat diamati dari tempat yang sama, itu dapat disaksikan kembali setelah 3 sampai 10 tahun. Memang gerhana bulan total di Indonesia terakhir akan terjadi di tahun 2018 dan 2019. Kemudian setelahnya adalah gerhana bulan sebagian, gerhana bulan penumbra. Baru 22 bulan ini terjadi bulan total dan setelahnya tidak akan terjadi lagi sampai nanti di tahun 2025 dan 6. Baik, berarti masyarakat ini harus menunggu 2 sampai 3 tahun untuk bisa melihat fenomena alam ini. Nah, tapi Pak Andi, ini kan kita tahu juga bahwa kondisi cuaca ini cenderung mendung ya, ada awan-awan gelap di sejumlah wilayah di Indonesia. Apakah kemudian pemantauan ini masih bisa dilakukan dengan mata telanjang begitu oleh masyarakat? Baik, jadi untuk pemantauan dapat dilakukan setelah menunggu cuaca cerah selama fase gerhana belum selesai. Karena masih ada waktu sampai nanti pukul 18 lewat 41, itu adalah akhir di fase total. Jadi, uang sudah akan memasuki fase sebagian. Nah, dan fase sebagian ini akan berakhir nanti di pukul 19 lewat 49 waktu Indonesia Barat. Nah, sampai waktu ini cuaca masih terhalang mendung, berharga memang tidak bisa dihasilkan di tempat tersebut. Tapi di seluruh wilayah Indonesia, selama tidak ada awan mendung atau cuaca mendung, ini bisa disaksikan ya, Pak? Dapat disaksikan karena ada rekan saya di Sulawesi Tenggara, itu menyaksikan pukul 18.00, itu sudah terlihat. Sementara untuk wilayah lain, di Brin Biak, di Bupang, Brin Pasuruan, dan Brin Pondianak masih terpantau mendung. Baik, jadi masyarakat yang ingin melihat gerhana bulan total ini harus berdoa ya, supaya cerah cuacanya, supaya bisa melihat dengan clear. Boleh dilihat dengan mata telanjang atau harus dengan pengaman? Untuk gerhana bulan total kali ini dapat dihasilkan kemungkinan kemungkinan aman, karena mekanisme itu berdoa dengan gerhana matahari. Kalau berdoa matahari, itu meskipun matahari terhalang oleh bulan, intensitas ultraviolet yang masuk ke mata itu sangat besar. Tetapi gerhana bulan, karena cahaya bulan itu hanya dipantulkan dari matahari, dan bulan itu masuk ke dalam bayangan bumi, maka bulan hanya akan nampak mereduk. Saktikan aman tanpa harus menggunakan pengaman. Baik, terakhir, Pak Andi. Pak Andi, ini apa saja fenomena alam yang perlu diwaspadai dengan adanya gerhana bulan total kali ini? Baik, untuk yang terkait dengan gerhana bulan ini, yang pertama adalah surut air laut. Pada saat gerhana bulan total ini, air sepang akan semakin tinggi. Ya, lazim terjadi pada saat bulan purnama biasa, dan pada saat menjelang bulan baru atau munculnya hilal, itu surut air sepang semakin tinggi. Kemudian, yang kedua adalah bintang yang selama ini, saat purnama itu akan bersinar lebih terang, karena bulan segi rudup. Karena, yang cuaca itu harus cerah. Baik, terima kasih. Baik, silakan, silakan. Jadi, kemudian ini, sama sekali berkaitan dengan partifikasi lismik seperti bumi, eropsi vulkanik, jadi, masih perlu mempercayai kabar-kabar yang beredar mengenai gerhana bulan ini. Karena, untuk gerhana bulan, itu tidak berkaitan dengan tsunami, dan juga eropsi vulkanik. Sekian. Baik, tentunya masyarakat selain menikmati pemandangan gerhana bulan total atau blood moon, tapi juga harus memperoleh informasi yang betul, yang benar, yang valid. Terima kasih informasinya, Andi Pangerang Hasanuddin. Ini adalah Peneliti Pusat Riset Antariksa, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.